oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita sedang berada di wisata raden pati tepatnya di wisata raden pati melihat penggenangan air di bendungan lukris di hari ke-29 ini ya kita lihat ini dari sebelah atasnya melihat keseberang itu di jalan coran sudah semakin naik ya dan pembatas jalannya juga itu sudah ada di atas ya jadi orang-orang gak boleh ke pinggir air lagi dan luas genangan airnya ini sudah melebar ya nanti kita bakalan lihat kebibir airnya ke bawah seperti apa naiknya seperti apa airnya di bawah tempat kita diam sudah mulai tenggelam kita lanjut ke bawah aja ya kita lihat di bawah oke ini air sudah mulai ke atasnya tuh ada mungkin beberapa meter lagi ke bawah kebibir airnya itu tuh di bawah dan ini situs raden pati ada di sebelah sini tuh sudah deket jadi beberapa hari lagi ini bakalan terendam ya kalau air seperti dua hari kemarin itu naiknya cepat ya tinggi karena hujan ya mungkin ini beberapa hari lagi air bakalan cepat naiknya kesininya ini juga kemarin mungkin ada lima meter ya naiknya airnya yang biasanya itu sekitar satu meter paling tinggi itu satu meter dan sekarang itu sudah di atas lagi nih airnya nih ini sudah benar-benar di atas ya cepat akhirnya tuh kesitus raden pati juga mungkin tinggal 30 meteran lagi tuh ke atas tuh terendamnya tuh lihat burung-burung kuntul sedang bermain dan hinggap tuh disana tuh di depan ya ini air benar-benar cepat banget ya naiknya sekarang di hari ke-29 ya di hari ke-29 tepatnya sekarang itu tanggal 12 12 September ya dulu pengendangan airnya itu 15 Agustus dan ditargetkan penuh itu sampai 15 Oktober tapi mungkin kalau hujan terus-terusan ya sebelum 15 Oktober juga bakalan cepat penuh gitu ya sekarang juga terlihat hujan dua hari debit air naik ya tapi kesini gak ini gak keruh airnya tuh tetap beningnya tetap bening kesini katanya tuh di cirahong juga airnya tuh ini keruh karena saking besarnya hujan di sebelah barat sana tapi kesini tetap jernihnya airnya coba kesebelah sini kita lihat tuh air sudah menutupi pohon-pohon tuh air sudah menutupi pohon-pohon ini yang di atas sebentar lagi naik kesana rumput-rumput sudah mulai terendam ya teman-teman kemarin mah ini teh agak di sebelah bawah nah di bambu itu tuh di sebelah bawah itu ada 3 meter tuh dalamnya tuh sebelah sana coba lihat sebelah sininya masih menggenang pohon-pohon bambunya pohon-pohon bambu ini lumayan nih berapa meter lagi nih akan tenggelam cantik ya lihat itu tuh burung lagi berterbangan tuh ini tiap hari ini burung kuntul ini banyak nih apalagi nanti agak sorean banyak banget itu burung kuntul yang terbang puluhan puluhan burung kuntul berterbangan oh ada ikan ada ikan ada ikan gede tuh ada ikan gede tuh ikan apa tuh ikan bogonya ikan gabus bukan sih alah tuh ikan gabus ya di pinggir ini ya emang ikan kemarin juga banyak ya banyak ikan tuh di bawah tuh ada ikan juga di bawah ikan gabus ini ikan pada ke pinggir ya teman-teman karena ini ikannya apa ngejar makanan-makanan ngejar makanan-makanan di pinggiran-pinggiran sini tuh seperti itu ya di hari ke-29 mau ke satu bulan pas besok kemudian kita lihat lagi besok di hari ke-30 ya seperti apa kenaikan airnya dari sini posisi kita di Tenjo Girang ya sebelah barat dari wisata Tenjo Reong di sini ini agak-agak wisata tersembunyi ya kalau ini tuh tempat duduk di atas sama di sini dan ini pemandangan di sebelah selatannya tuh Raden Pati sebelah sana tuh air sudah mulai naik ya di sini juga terlihat kemarin aduh soledad kemarin dua hari ke belakang tuh pohon itu tuh yang tinggi tuh di bawah sekarang sudah tinggal pucuknya tinggal sedikit lagi terendam sepenuhnya ini jurangnya lumayan dalam tuh pembatasnya sampai sini dari sini sayang keak terlihat pinggirannya sama ini wisata karang hantu itu yang di Cigembor nih dari sini terlihat nih tuh ke baratnya ya tuh wisata karang hantu terlihat itu tuh yang ada bendera ya nah itu bendera merah putih itu wisata karang hantu kalau sayang keak itu yang di bawahnya tuh dihanap ah itu tah itu jalan turunan yang dari sayang keak dari bawah dari sini juga jelas ya nanti akhirnya kalau udah makin penuh juga dari sini bakalan terlihat lebih luas ya teman-teman ini untuk Nis di sini tempat Tenjo Girang namanya itu ada Tenjo Reong dan di sini Tenjo Girang di sini cocok untuk ngisi aduh di sini ya ada tempat duduk juga untuk tidur juga enak di sini oke dan itu tadi kita pantauan air di hari ke-29 ya karena airnya itu semakin tinggi ya dua hari ke belakang itu katanya hujan di Jamis Barat di Panumbangan ya jadi ke benua Louis Christ juga cepat gitu pinuh airnya dan ini kita sore hari masih di Raden Patih melihat keindahan sunset tuh ya di sebelah barat terlihat matahari sangat-sangat indah ya ada pantulan ke airnya oke dan itu saja ya pantauan di hari ke-29 besok kita dilanjut lagi ini beberapa hari ke depan pasti bakalan cepat airnya ya karena mungkin di Jamis sebelah barat itu ada hujan ya mudah-mudahan tiap hari bisa hujan dan airnya bakalan cepat untuk ke level maksimal terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like komen share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih